CENTINI! 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 Tin, kamu kan lagi sakit. Kan kamu gak kuat, gak usah maju, Tin. Cintini, kamu gak usah naik. Tin, ayo. Lu pasti bisa. Keluarin seluruh kemampuanku. Gue yakin kau. Cintini lagi sakit, gak usah, gak usah. Udah gak perlu kayak begini. Sekarang kita pulang, ya? CENTINI! 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 Syukurlah CENTINI udah mau kesini. Sebelum CENTINI naik ke atas panggung, kamu ajak CENTINI dulu, Gia. Ganti baju ke mobil. Biar penampilannya lebih oke. Beres, Mak. Beres. Ayo, CENTINI! Ayo, CENTINI! Nah, nih. CENTINI! Terserah kamu mau pilih baju yang mana. Banyak yang cukup kok. CENTINI! Ini saya mungkin, Mbak. Semuanya bagus-bagus. Tapi kalau bisa sih, CENTINI maunya yang biasa-biasa aja. Oh, alah. Ya, ya. Anita ngerti. Yowes, tunggu. Kayaknya iki. Nah, ini kayaknya pas dan cocok buat kamu. Orang ketat dan orang pendek banget juga loh. Tuh, lihat tuh. Kamu kan masih sakitin. Ini bukan panggung kamu. Kalau kamu nolak juga gak apa-apa. Ya, ini gak penting buat kamu. Oh, siapa bilang gak penting. Dua penyanyi, semua panggung itu penting. Kalau CENTINI penyanyi kayak ingyong, harus bisa nunjukin ke semua orang. Gak boleh manja-manja. Orang bisa sakit. Soal jadi penyanyi kuih, butuh kerja keras. Sakit juga harus dilawan. Harus pinter-pinter nutupi rasa sakit. Dan kalau lagi disuruh manggung, ojo nesu. Liatin ya. Bener, Mas Tejo. Maksudnya Mbak Anita itu memang kita gak boleh bermanja-manja. Kita harus kerja keras. Kita harus menutupi rasa sakit kita. Cinta dikati baju dulu gini, Mas. Kamu sayang, Stim. Hei, Mas. Tunggu. Kayaknya kita pernah ketemu, tapi ini yang dia. Kue pernah menolongin Inyong. Waktu pas mau ketabrak di jalan. Iya, Mbak. Oh iya, iya. Akhirnya kita ketemu di sini lagi ya. Eh, ngomong-ngomong aja panggil aku Mbak dong. Panggil aku Anita. Anita Pinky lengkapnya. Eh, iya. Saya tejo. Oh, Mas Siki loh. Wes ganteng. Weh, maksudnya baik banget loh. Wes nolongin Anita. Anita berhutang budi loh kalau Mas. Iya. Sama-sama. Saya ini gak suka sama cara kamu, Pak. Beneran. Yang manajer itu saya, bukannya kamu. Pak Restu. Pak Restu jangan salah paham dulu, Pak. Saya melakukan ini untuk baikin acinti ini. Begini loh, Pak. Pak Restu juga harus banyak belajar. Harus banyak link dan sering mendatangi tempat manggung, Pak. Sekarang kamu jadi ngajarin saya, jadi marahin saya itu gimana sih? Enggak, nggak, Pak. Bukan gitu maksudnya, Pak. Begini loh. Saya ini banyak kenalan manajer artis. Dan saya tau banget gimana mereka memanajer artisnya menjadi bagus dan profesional. Nah, cara itulah yang akan saya terapkan ke Pak Restu. Bukan maksudnya saya gak jadi Pak Restu. Gitu loh, Pak. Kalian apa-apaan sih kok jadi ribet kayak gini? Lagian Pak Restu sebagai manajer, seharusnya Pak Restu seneng dong. Karena artisnya mau manggung. Kok malah Pak Restu kayak gini sih? Pak Restu suka aneh deh. Centini? Centini? Ada masalah gak? Atau perlu bantuan mungkin? Udah siap belum? Centini? dłah Mercedes Kamu memang cantik alami, Centini. Saya jadi kalah cantik nih sama kamu. Heheheh. Water soon pacul. Tapi kalo saya liat-liat kayaknya penampilan kamu harus agak dipoleh sedikit aja, biar penampilannya lebih agak menjual. Seharusnya sih ini tugas Pak Restu sebagai manager, Pak Restu seharusnya tau gimana caranya ya nggak Pak Restu? Udah jangan serius, saya bercanda kok, jangan masukin ke hati ya omongan saya. Gimana, kamu udah siap Centini? Ya, Enci. Oh ya Centini, kamu tau lagu halalin kan? Enci bu, waktu itu pernah Centini nyanyiin. Waktu di acara growback dan kampung pernah dikontrakannya Centini. Oke, nanti kamu nyanyi lagu halalin dan jangan lupa joget dangdutnya. Kamu bisa joget dangdut dong? Joget biasa aja bu. Oh ya. Pak Restu nih sebagai manager kok nggak bisa mengasah kemampuan artisnya sih biar lebih berkembang. Yaudah, oke udah siap? Kita ke panggung sekarang. Enci, Pak. Centini ke panggung dulu, Pak. Bener nggak mau. Enci, Pak. Barang mau sampai dia kumat lagi mana-mana. Aduh. Aduh. Itu lagu halalin kan lagu yang enerjik, Pak. Saya pikir dia bakal nganggil lagu yang melu. Aduh. Aduh. Tidak usah kayak uang suhan loh, Mas. Sini loh. Deket sama Inyong. Centini, kamu kok pucet? Bukan. Centini nggak paham-paham. Oke. Centini. Udah ya? Batalin aja ya. Ya? Pak Restu ini gimana sih? Kalau artis mau berkembang, jangan yang ngalangin. Masa dijagain kayak gitu, kapan Centini bisa sukses, Pak? Saya bukan yang ngalangin. Cuma kondisinya dia itu belum mengungginkan. Jadi mendingan sekarang batalin aja. Ya? Nggak, Pak. Pak, Pak. Pak Centini nggak usah kawatir. Centini sakit kok, Pak. Pak, nyanyi. Pak, tenang aja nih, Pak. Tuh, Pak. Restu bisa denger sendiri, kan? Centini nggak apa-apa, kan? Pak Restu. Biarnya Centini untuk menjajah kemampuannya. Ini pengalaman yang nggak bisa dia beli apapun. Gimana lagi nih? Sebenernya masih khawatir. Pak, Centini nggak apa-apa. Jangan khawatir. Iya, Pak. Tuh. Lu sendiri, kan? Yuk, udah siap. Baru kalau sampai ada apa-apa, lu tanggung jawab ya. Sabar ya, Pak. Kita lihat kemampuannya Centini. Orang tuh nggak bisa. Gue udah paksain, Pak. Gimana? Udah siap? Iya, Mbak. Kamu grogi. Udah, pokoknya. Kamu tenang aja. Kamu anggap di sini nggak ada penonton, dan nggak ada orang siapapun di sini ya. Kamu anggap kamu lagi berada di dalam ruangan. Oke? Kamu bernyai dari dalam hati. Keluarkan suara terbaik kamu. Ya? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Saya turun dulu ya. Sukses. Biasanya, Mas Tejo selalu nemenin aku dengan panggung. Di sebelahku. Sekarang aku bener-bener sendirian. Ya Allah, kau jadi tegang ini, ya? Kenapa ini ngecepet gitu? Mas Tejo. Gak enak kau. Maaf ya, Tejo ya. Ya, nggak apa-apa. Anita seneng banget deket-deket Mas Tejo. Mas Tejo kok yang menengai sih. Ah, Centini pasti nggak suka aku kayak gini nih. Aduh, tapi gimana ya? Makin dijauhin, Anita tuh makin nekat. Kenapa, Thomas? Muka eh gagapan ngono. Cemburu, Toh. Ah, enggak, Mbak. Centini kok malah diem sih? Ayo dong, Tin, nyanyi, Tin, nyanyi. Ayo!